Intro Shalom dan selamat bertemu kembali dalam siri pelajaran sekolah sahabat melalui siaran NCBN Malaysia, saluran sekolah sahabat anda. Kita akan terus mendalami perbahasan kita yang berdasar kepada kitab ayub melalui pelajaran yang ke-8 untuk tarik 19 hari bulan November 2016 bertajuk, Darah Orang Tidak Bersalah. Ayat Alkitab untuk pelajaran kita diambil dari senarai ayat yang tertera di bawah, ayub 10, Biasaya 53 ayat 6, Roma 3 ayat 10 hingga 20, Ayub 15 ayat 14 hingga 16, Ayub 1 ayat 18 hingga 20, Matius 6 ayat 34. Ayat hafalan untuk pelajaran kali ini dipetik dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita berdoa sebelum meneruskan perbahasan kita. Bapak kami di sorga, kiranya roh kudusmu bersama dengan kami, sehingga kami dapat mengerti setiap kupasan yang akan dibentangkan nanti. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus, ya Bapak. Amen. Setakat ini kita sudah secara konsisten merujuk kepada sifat ayub yang tidak bersalah dalam semua penderitaannya yang dialaminya. Malah pada hakikatnya, kitab ayub berulang-ulang menerangkan sejak dari awal lagi bahwa ayub itu seorang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1, 8 hingga ayat 2 hingga 3. Istilah Ibrani yang digunakan untuk saleh yalatem, yang bererti, menjadi lengkap, berintegriti, bersikap wajar, tidak bersalah. Namun tidak semestinya tidak mempunyai dosa. Sama seperti setiap manusia yang berdosa, ayub juga adalah orang berdosa yang tiba kepada titik pertobatan pada penghujung kitab ini, yaitu ayub pasal 42. Ketika kita membahas pelajaran minggu ini, adalah penting untuk senantiasa mengingati mengenai realiti pada dosa. Walaupun berkaitan dengan kehidupan ayub, malah pada hakikatnya, tanggapan itu membawa ayub lebih dekat kepada realiti hidup kita sendiri. Darah orang tidak bersalah tajuk kecil. Dalam ayub 10, ayub bersungut tentang penderitaannya, yang dianggapnya tidak adil. Tuhan mencipta dan menyokong segalanya dengan kasih, bagaimana mungkin dia menghukum Nabi Ayub dengan sedemikian rupa. Tidak ada jawapan yang mudah untuk soalan seperti ini dalam dunia yang penuh dosa. Kita tidak akan dapat mencari penjelasan yang memuaskan bagi penderitaan dan kejahatan. Hakikat tentang penderitaan, penderitaan orang yang setia, penderitaan orang yang tidak bersalah, penderitaan yang tidak adil. Hakikat pula tentang kejahatan, kejahatan kita setiap hari, melebihi apa yang dilihat. Penderitaan orang yang setia, tajuk kecil. Ayub 10, ayat 7 Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah. Ayub menginginkan kita memahami mengapa dia menderita sedemikian rupa. Jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Ayub 10, ayat 2 Semuanya yang dia tahu tentang Tuhan, tidak sepadan dengan hakikat penderitaannya. Ayub percaya bahwa Tuhan lebih unggul dari manusia, ayat 4 Tuhan adalah kekal, ayat 5 Tuhan adalah pencipta, ayat 8 hingga 11 Tuhan itu berbelas kasihan, ayat 12 Tuhan itu peduli, ayat 13 Tuhan adalah adil, ayat 14 Di sebaliknya, dia rela mengakui kesalahannya dan tidak bermegah dalam kemurniaannya. Ayat 15 Dia tidak mengetahui bahwa dia menderita kerana ketaatannya, ketaat setiahnya. Ini tidak bersesuaian dengan sifat-sifat Tuhan Tajuk kecil berikutnya, penderitaan orang yang benar Mazmur 94, ayat 21 Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar Dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah Darah orang benar Dilihat dalam Alkitab Beberapa kali untuk menggambarkan mereka yang mati tanpa kesalahan Yesaya 59, ayat 7 Yeremia 22, ayat 17 Yowel 3, ayat 19 Sebagai contoh Mereka mati tanpa kesalahan Tidak bersalah Bukankah kebenaran bahwa maut itu telah menjalar kepada semua orang Karena semua orang telah berbuat dosa Menurut Roma 5, ayat 12 Semua mangnya Bukankah semua kita patut menderita dan mati kerana kita telah berdosa Ini membantu kita untuk memahami Dengan jelas betapa kita memerlukan salib Namun begitu Tuhan memberitahu tentang darah orang yang benar akan tertumpah Dan mereka yang berdosa akan menderita secara tidak adil Yaitu Tidak semua penderitaan dalam hidup ini disebabkan oleh dosa kita sendiri Tajuk kecil berikutnya Penderitaan yang tidak adil Atau sangkamu ke-18 orang Yang mati ditimpah menarah dekat siluam Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang Yang ada diam di Jerusalem Lukas 13, ayat 4 Tidak semua penderitaan disebabkan oleh sesuatu dosa Tetapi semua penderitaan adalah akibat dari dosa Jika dosa tidak masuk ke dunia Sudah tentu penderitaan tidak wujud Oleh itu, ada banyak situasi Yang memperlihatkan ketidakadilan Mengapa anak-anak ayub mati? Mengapa hamba-hambanya mati? Mengapa benatang ternakannya mati? Adakah mereka bersalah? Pada masa kini Mengapa ramai manusia mati oleh kena bencana alam Dan serangan pengganas? Bagaimana dengan kemalangan Kengse atau manusia yang zalim Haruskah kita mengharapkan keadilan dalam hidup ini? Memang benar Tuhan mengasihi kita Bahwa dia bekerja untuk kebahagiaan kita Bahwa jika hukumnya dituruti Kita tidak akan pernah mengenal penderitaan Dan adalah benar bahwa dalam dunia ini Akibat daripada dosa Penderitaan Kesusahan Bebanan Datang kepada setiap yang hidup Kita memberikan manfaat kepada anak-anak Dan orang muda selama hidup Dengan mengajar mereka Menghadapi kesusahan Kesusahan Dan bebanan-bebanan Itu dengan berani Mereka harus dididik Bahwa dunia ini bukan suatu perayaan Tetapi medan pertempuran Mereka dipanggil untuk menahan keperitan Sebagai askar-askar yang baik Mereka harus kuat Dan bersara seperti lelaki Biarlah mereka diajar bahwa ujian akhlak yang benar Adalah kerelaan untuk menanggung beban Mengambil kedudukan yang sukar Melakukan pekerjaan yang perlu dilakukan Walaupun tidak membawa penghargaan Atau ganjaran oleh dunia Ellen G. White Education Buka surat 295 Inilah penghiburan Dari Ellen G. White Tentang Penderitaan di dunia ini Tajuk kecil berikutnya Cukuplah untuk sehari Matthew 6 ayat 34 Sebab itu janganlah kamu khawatir Akan hari esok Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Matthew 6 ayat 34 Setiap hari memiliki kesusahannya sendiri Oleh karena itu Yesus mengundang kita Untuk sepenuhnya berserah kepada Allah Dalam setiap detik Kehidupan kita Namun terkadang Allah mengizinkan Penderitaan berkuasa Atas kehidupan Anak-anaknya yang setia Berikut adalah beberapa contohnya Hebel Kejadian 4 ayat 8 Yeremia Yeremia 38 ayat 6 Yohanis Pembaptis Matius 14 ayat 10 Uriah orang Hitid 2 Samuel 11 ayat 17 Anak-anak di Bethlehem Matius 2 ayat 16 Dan Ibrani 11 Ayat 35 hingga 38 Orang-orang yang dilempari batu disiksa Dan digergaji Melampaui yang kelihatan Tajuk kecil berikutnya Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar Kepada pengertianmu sendiri Amsal 3 ayat 5 Bagaimana kita dapat Menjelaskan penderitaan Yang bagi kita Tidak masuk akal Dan menumpahkan darah orang Yang tidak bersalah Satu-satunya penjelasan Yang absah adalah Melampaui apa yang Mata kita dapat lihat Ada suatu pertempuran Yang tidak kelihatan Namun itu begitu nyata Berpengaruh terhadap Setiap aspek kehidupan kita Itu adalah Pertentangan besar Antara kebaikan dan kejahatan Antara Kristus dengan setan Kita tidak berdaya Di hadapan kuasa kejahatan Jadi kita harus berserah Sepenuhnya kepada Allah Dan janji-janjinya Ini sangat penting Ketika kita tidak dapat Menemukan Apapun yang baik Di tengah-tengah kejahatan Dan penderitaan Yang mengelilingi kita Allah telah berjanji Bahawa satu hari nanti Semua kejahatan ini Tidak pernah akan muncul kembali Nahum 1 ayat 9 Seluruh alam semesta Akan menjadi saksi kepada Sifat alamiah akibat Daripada dosa Dan penghapusan total Yang pada mulanya Akan membawa ketakutan Kepada malaikat Dan kehinaan kepada Allah Sekarang akan mempertahankan Kasihnya Dan menetapkan kemuliaannya Di hadapan alam semesta Makhluk yang suka Melakukan kehendaknya Dan di dalam hatinya Ada hukumnya Jangan sekali-kali Akan jahat lagi Menjadi nyata Kata firman Allah Kesengsaraan Tidak akan timbul Kali kedua Nahum Satu ayat 9 Undang-undang Allah Yang dicelah oleh syaitan Sebagai Kukperhambaan Akan dihormati Sebagai hukum Yang memerdekakan orang Ciptaan yang diuji Dan terbukti Tidak lagi akan berpaling Dari Kesetiaan Kepada dia Yang watak Tabiatnya Telah dinyatakan Sepenuhnya Di hadapan mereka Sebagai Kasih Yang tidak dapat Diukur Dan kebijaksanaan Yang tidak terbatas Ellen Joy Decret Controversy Muka surat 504 Kesimpulannya Sedara Dan sudari Yang dirahmati Tuhan Jika kita Melihat kepada Penderitaan Yang tidak sepatutnya Terjadi Di dalam dunia kita Kita hanya Merasa seram Dalam tubuh Apabila Melihat Peristiwa Mengerikan Yang kita Saksikan Melalui Media Masa Namun Demikian Penderitaan Yang bukan Karena kesalahan Bukanlah Penderitaan Yang tidak Bersalah Ia adalah Sebahagian Daripada Dunia yang Dipenuhi Dengan Dosa Yang sedang Dalam Proses Untuk Dibinasakan Oleh Saitan Dan Didiami Oleh orang Yang Terus Menerus Berbuat Dosa Namun Demikian Iman Membiarkan Kita Melihat Melepasi Penderitaan Itu Dan Memandang Kepada Pemulihan Ilahi Kelak Saudara-saudari Yang dikasihi Dalam Yesus Kristus Saya Menghimbau Kepada Kita Semua Apapun Penderitaan Yang Kita Lalui Ingatlah Bahwa Penderitaan Kita Di Bumi Ini Satu Hari Nanti Pasti Akan Berakhir Berbahagialah Mereka Yang Bertahan Sampai Akhir Hayatnya Shalom Kita Akan Bertemu Lagi Di Lain Waktu Salam Hormat Dari HCBN Malaysia Kiranya Tuhan Memberkati Saudara Dan Saudari Mari Kita Tunduk Dan Berdoa Ya Bapak Kami Bersyukur Tuhan Telah Memberikan Kami Penghiburan Penderitaan Di atas Muka Bumi Ini Kadang Kami Tidak Mengerti Tetapi Kami Tahu Terjadi Pergolakan Yang Besar Antara Kuasa Yang Baik Dan Kuasa Yang Jahat Dimana Kristus Memperlihatkan Kuasanya Bagi Kebaikan Semua Orang Agar Semua Yang Percaya Kepada Kristus Yang Bertahan Sampai Akhir Hidupnya Akan Melihat Kemuliaan Tuhan Dan Mendapat Makota Kehidupan Yang Kekal Terima Kasih Atas Penghiburan Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amen Sampai Sampai Sampai